Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Setiap manusia pasti akan mati Semua yang hidup di dunia ini akan kembali ke akhirat Segala amalan dan ibadah harus kita jalankan Semua itu agar kita bisa menjadi salah satu penghuni surga yang terhindar dari azab Bagi umat yang tersesat dalam perbuatan dosa Maka siksaan dan azab Allah Ta'ala akan menunggu di akhirat nantinya Namun ada beberapa tanda yang bisa dilihat jika seorang hamba telah mendapatkan azab di dunia Hal ini menjadi bukti bahwa azab Allah Ta'ala nyata adanya Lalu bagaimanakah tanda tersebut sahabat beriman Dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut Astagfirullah Akan terjadi tiga tanda ini Mayat langsung di azab versi dari Magenta Islam Mempersiapkan diri menuju kematian Sebagai manusia kita sudah ditakdirkan untuk hidup di dunia ini Dan akan mati di waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Semua itu sahabat beriman Pasti akan terjadi kepada diri kita Tidak akan ada yang bisa menghindar dari ajal Saat malaikat Israel sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa Maka tidak akan ada lagi yang bisa menghentikannya Allah Ta'ala sangat menyayangi para hambanya Yang memberikan kehidupan kepada para umat manusia Untuk membuktikan bahwa dirinya pantas Untuk menjadi salah satu penghuni surga Hal ini harus kita manfaatkan dengan baik Agar kita tidak terjerumus ke dalam golongan pendosa Dan akan menjadi penghuni neraka di akhirat nantinya Kita bisa mempersiapkan diri menuju kematian Agar di akhirat nanti terhindar dari siksa api neraka dan azab Allah Ta'ala Salah satu yang bisa dipersiapkan sebelum mati Adalah mengerjakan banyak amalan saleh Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya Maka hendaklah melakukan amal saleh Dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya Dengan suatu apapun Quran Surat Al-Kahfi Ayat 110 Hal ini sahabat beriman Menjadi penting karena amalan soleh yang kita lakukan Akan memberikan pahala yang sangat banyak untuk diri kita Dan begitu bekal kita di akhirat nanti cukup melimpah Dan jauh dari api neraka Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang Maka Allah akan membuatnya beramal Para sahabat bertanya Bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab Allah akan memberikan taufik padanya Untuk mengerjakan amal soleh sebelum dia meninggal Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmizi Dengan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Kita menjadi salah satu umat yang sangat cerdas Karena kehidupan ini sementara Dan akhirat adalah selamanya Jangan sampai termakan oleh godaan setan Yang merayu dengan kemerlapnya dunia Seperti yang diterangkan pula dalam sebuah hadis Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya Dan berbuat amal soleh untuk bekal kehidupan setelah mati Hadis Riwayat Tirmizi Sudahkah kalian mempersiapkan diri untuk kematian sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Apa saja tanda-tanda dari kematian? Tanda-tanda kematian memang tidak bisa terlihat secara jelas Tetapi saat menjelang ajal kita bisa merasakan hal tersebut Allah SWT memberikan tanda tersebut untuk mengingatkan hambanya Kematian sudah sangat dekat Dan cepatlah mempersiapkan diri Jangan sampai saat kita sudah merasakan pertanda ini Masih saja melakukan perbuatan dosa yang merugikan diri kita 40 hari sebelum kematian serang umat muslim Beberapa orang pun merasakan tanda-tanda kematian berikutnya Juga akan muncul setelah waktu asar tiba Tanda yang dirasakan adalah bagian pusat tubuh kita akan berdenyut Hal itu menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita Dari pohon yang terletak di ars Allah SWT telah gugur Setelah itu, mereka maut akan mengambil daun tersebut Dan segera membuat persiapan di antaranya Adalah mengawasi kegiatan kita setiap saat Hal tanda itu pun semakin dirasakan Kita pun akan bisa menyadari ada yang berbeda dan aneh dengan diri kita Semua itu adalah pertanda bahwa kematian semakin dekat dengan diri ini Saat memasuki 7 hari sebelum kematian, semakin dekat dengan kematian yang akan menjemput kita Akan ada banyak tanda yang muncul dan aneh untuk dijelaskan Semuanya serba terbalik Mungkin yang dahulu tidak suka melakukan sesuatu hal saat mendekati ajalnya menjadi ingin melakukan hal tersebut Jadi kita pun perlahan-lahan akan kehilangan kebukaran dan semangat yang biasanya dirasakan Mau menghindar dengan meminum obat atau vitamin kebukaran tidak akan berpengaruh sama sekali Karena kematian tidak akan bisa kita hindari Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu hindari itu Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata Hal dia akan memberitahukan segala apa yang telah kamu kerijakan Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 8 Satu waktu tiba, malekat Israel akan mencabut nyawa kita semua Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Katakanlah, malekat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu Kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan Quran Surat As-Sajidah Ayat 11 Saat merasakan pertanda tadi sahabat beriman Segeralah bertaubat dan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala Sebelum semuanya menjadi terlambat Dasyatnya Sakaratul Maut Di penghujung usia semua orang di dunia pasti akan merasakan Sakaratul Maut Kita tidak akan bisa menghindari hal tersebut Rasa yang sangat dasyat akan kita rasakan Saat nyawa sudah di ujung dari jasad kita Bagi umat yang banyak melakukan perbuatan dosa Sakaratul Maut akan terasa sangat menyakitkan Tetapi bagi umat muslim yang mati dalam keadaan syahid Tidak akan merasakan sakit yang luar biasa Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Abdul Soma dalam ceramahnya Ketika Nabi berjumpa yang sudah mati saat Israq Mi'raj Nabi bertanya bagaimana kalian merasakan Sakaratul Maut Yang satu bercerita seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus satu sekali Bertanya lagi bagaimana perasaan kamu Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup Lalu bagaimana dengan kamu Seperti kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah Sementara mereka yang mati syahid Mereka merasakan Sakaratul Maut seperti cubitan pada tangan Kita bisa melihat pertanda bahwa seseorang mendapatkan azab lewat ciri-ciri jenazahnya Saat orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala mati dalam keadaan syahid Maka jenazahnya akan bersenyum Karena tidak merasakan dasyatnya Sakaratul Maut Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Soma dalam dakwahnya Makanya ketika dibuka penutup wajahnya mereka tersenyum Sebelum Israel mencabut nyawanya sudah datang Malaikat membisikkan ke telinganya Jangan kau takut, jangan kau sedih Berbahagialah kerang kau telah mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu Setelah itu malaikat mengepakkan sayapnya Maka nampak dikepakkan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga Namun untuk umat yang solim Sakaratul Maut akan terasa sangat menyiksa dan menyakitkan Rasa sakitnya tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran Siapakah yang lebih solim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata Telah diwahyukan kepada aku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya Dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Alangkah ngerinya Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang solim berada dalam kesakitan Sakaratul Maut Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata Keluarkanlah nyawamu Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Quran Surat Al-An'aum ayat 93 Maka dari itu sahabat beriman Bertahubatlah agar kalian dijauhi dari azab Allah Ta'ala Bagaimana? Apakah kalian sudah siap menghadapi kematian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun makin Taislam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya